Intro Pemirsa vaksinasi pada ibu hamil mulai dilakukan serentak di Kabupaten Sika Pemkap Sika menargetkan lebih dari seribu ibu hamil akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada hari pertama pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Sika gelar vaksinasi masal kepada ibu hamil yang dilaksanakan serentak pada 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sika Pelaksanaan vaksinasi perdana menggunakan vaksin Sinovac ini Pemkap Sika berupaya memenuhi target dengan sasaran 1.948 penerima Dari total sasaran ibu hamil sebanyak 5.875 orang dengan kriteria kandungan minimal 14 minggu dan maksimal 33 minggu usia kehamilan Hari ini secara serempak ada 1.948 sasaran ibu hamil yang harus mendapatkan vaksinasi tersebar di 25 puskesmas Ini per hari pertama ibu? Hanya satu hari saja kita lakukan pelaksanaan vaksinasi ibu hamil hanya tangan vaksin saja Jadi hari ini serempak di seluruh Kabupaten Sika semua puskesmas itu kita lakukan pelayanan vaksinasi untuk ibu hamil Wakil Bupati Sika mengatakan vaksinasi tahap pertama ini merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat kepada pemerintah Terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil Sementara capaian vaksinasi secara keseluruhan saat ini sudah diangka kurang lebih 20% Dari total sasaran 228.606 penerima Yang sudah divaksin saya tanya bulan keberapa, bulan kegelapan Ada yang bulan pertama saya bilang ini anak berapa, anak pertama Bagaimana perasaan setelah disuntit sampai saat ini masih baik Kami tidak rasa demam, bagus Hingga mudah-mudahan semua mereka yang nanti divaksin Semua dalam badan sehat Salah satu ibu hamil mengaku sempat takut Namun usai divaksin dirinya merasa senang telah menjalani vaksinasi Hari ini divaksin ya Ini vaksin pertama atau vaksin keberapa Vaksin pertama Ini dikhususkan buat ibu hamil ya Ibu sudah hamil berapa bulan 8 bulan Tadi pas mau divaksin takut atau tidak Dari rumah takut, sempat takut Tapi sudah divaksin tadi ya Senang ya sudah divaksin Senang ya Sayangnya dalam pelaksanaan vaksinasi di puskesmas beru ini Sejumlah pegawai dinas kesehatan Sika Terlihat tidak memberikan contoh penerapan prokes kepada masyarakat Dengan tidak menjaga jarak saat foto bersama Dari Sika, Joni Nura, Tim Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!